What's up Filters, nah hari ini kita kedatangan skin terbaru yaitu Minima Collection Dan menurut gue collection ini rada ga jelas, rada cacet, jadi ini sepertinya kayak skin Roblox dimasukin Valorant ya Skin Roblox dimasukin Valorant jadi kayak gini nih guys nih Sebenernya gue ga mau namain ini Minima, gue pengen namain ini Roblox Phantom Soalnya gue mau ngopongin Minecraft, beda, lebih mirip ke Roblox gitu loh lebih Serah lah, serah Valorant bikin skin kayak gini anjir Sebenernya Valorant ini meng-aim skin ini sebagai skin yang fituristik dan simple tapi elegan gitu ya Tapi ga ternapa jadi Roblox anjir Kacau sih rada, 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 rada I mean it's an okay skin, cuman gue ga tau juga sih kalo in-game bakal terlihatnya seperti apa gue ga tau Tapi by the way kalo kalian tertarik membeli satuan, ceritanya kalian cuma pengen beli Phantomnya doang Harga skinnya itu 1275, tapi kalo kalian beli bundle, harganya cuman 4270 dan hitung-hitung per senjata Kalo dibundlein jadi cuman 854 Menurut gue sekarang kalo gue liat ini skinnya rada mahal untuk skin Roblox 4270 Tapi anyhow, i'm gonna buy every bundle yang bakal ada dan gue bakal review buat kalian So, jangan lupa beli Valorant Point hanya di skin kitchen.jf Karena disitu harganya juga mantap dan yang punya juga keren banget dan itemnya juga keren banget Dan semuanya udah pokoknya begitu Oke, jadi jangan lupa kalo beli Vivi di skin kitchen.jf di instagram Check it out, oke bro Jadi langsung aja kita buy sekarang I acknowledge the item purchases are better than not refundable Karena beli aja gitu kan Ya, jadi gue baru aja mau habiskan kurang lebih sekitar 400 ribuan untuk bundle Roblox Kita pake Phantom, Sheriff, Operatar, dan Spectre Jadi ekspektasi gue sebelum kita mulai, gue ekspektanya saat reload setidaknya ada perbedaan sedikit dari suara Atau apanya gitu ya, gue berharap ada yang beda sedikit Dan gue berharap juga magazine-nya juga beda dan segala macem Gue pokoknya berharap ada yang beda lah dari bundle ini Jangan cuman blank kosong doang Bosen kalo engga, ya kan Jadi, let's do it Jadi, bentar lagi kita bakal masuk ke room So, oke guys Sekarang kita sudah ada di room bersama viewer gue Seolin atau in-game media NZM Dan sekarang gue bakal mereview skin Minima Atau bisa disebut skin Roblox Jadi, yang pertama yang kita bakal review adalah Sheriff-nya Jadi, Sheriff-nya kalo kalian lihat seperti ini bentuknya Ini by the way, semua quality gue taruh di high Tempakan ya Mau gue cek ga? Surprising ini, I love it Somehow gue suka sama Sheriff-nya Ini kalo di-inspect I don't know Gue gak tau kenapa Demen sama bentuknya Tiba-tiba ya, demen banget ya Cepain nih Ini kalo kita bunuh orangnya Gak ada yang spesial Karena memang tidak ada animation Tidak ada finisher Suara reloadnya sama ya Oke Habis itu kita lanjut ke Ares Ini Ares ya Kalo kita liat Ini kalo di-inspect Dia Seperti yang gue bilang tadi Mencoba untuk menjadi futuristik Tapi malah jadi sedikit kayak Roblox Kalo Ares ya Ini suara tembakannya Gak tau kenapa Surprising nih Walaupun terlihat jelek And agis ya Gue enjoy sama skin ini Gue suka sih Gue lumayan suka Ini scope ya Oh wow Scope-nya ada dari bawah gitu ya Keluar LED gitu ya guys Ini scope-nya kayak gini nih Oke I like this skin Somehow Ini magazine-nya Bullet seperti ini Gue di-inspect sekali lagi Suaranya kagak ada Kayak gak ada beda gitu ya Ini kalo kita bunuh orang Gak ada yang spesial Tapi Surprising lah I love this skin Gue suka nambahannya Pasti nambah I like it Habis itu kita lanjut Review skin ketiganya Yaitu specternya Oke jadi ini adalah Salah satu senjata favorit gue Untuk specter Dan gue sangat-sangat Pilih-pilih banget Sementara ini gue nyangkut Di Blast X Karena menurut gue Yang paling bagus Dan kita liat apakah Minima bisa Mengalahkan Blast X ya Gak Jadi feel nembaknya dapet Ini sebagai specter A good It's a good specter Tapi ini gak bisa Ngalain Blast X Ini scope-nya Gue expect sama Untuk semua senjata Yang akan datang Kecuali operatornya No I don't like it Ini kalo di inspect Untuk membunuh musuh Seperti itu Dan ini magazine-nya Magazine-nya ya Kayak Kayu gitu doang ya Specter It's okay I don't really like it Cuman it's okay Cuman gak tau kenapa Gue merasa Tambakan gue jadi Semakin cepat Gatau efek apa gitu Gue merasa Specter-nya jadi Lebih cepat Daripada biasanya Eh Eh Buat Blast X Meh Gitu Habis itu kita lanjut Ke senjata Yang jarang gue pake Tapi populer Eh itu Phantom ya Oke itu error Barusan Nah equipnya Tarikannya juga Kayak Phantom biasa ya Ini kalo kita inspect Futuristic Bagus I like it Itu tembakannya Seperti itu Phantom-nya bener-bener Biasa aja Menurut gue Phantom-nya bener-bener Nggak ngedisting Mereka Dari Phantom Dari Phantom default Tuh kagak ada Ini bener-bener Kayak Phantom default No This would not be my Phantom at all Nggak Nggak sama sekali Not Not for me Not for me Ini scope-nya Tapi ini Ini pendapat gue ya guys Kalo kalian suka Ya gak masalah gitu loh Kalo justru kan Gue bikin video ini Untuk kalian melihat Apakah kalian suka Atau nggak Sama posisi in-game Yang seperti ini Nope Personally I don't like it Nggak ada efek Yang spesial Ya Suara reloadnya juga sama Persis kayak default Nope Nothing change Phantom-nya A big no banget Buat gue Phantom-nya big no Dan terakhir operator-nya Oke Operator-nya Let's be honest Ini looks kinda cool Ini terlihat lumayan keren Kalo kita lihat Dari inspect-nya juga It's okay Ini kayak Game PS2 Nah kayak gitu tuh Kayak Roblox Lebih tempatnya sih Ini scope-nya I don't like it No Not for me Coba kita habisin dulu ya Nggak ada spesial Sama sekali Gitu lah guys Intinya skin-nya nih Gue kurang suka sih operator-nya sih Jadi Verdict untuk harga 4.270 Mungkin kalo dia include spray Dan text Dan segala macem Mungkin masih lebih worth it Tapi untuk skin yang bener-bener Mediocre at best Kayak Biasa aja gitu ya Ini gak worth 4.270 Menurut gue Mungkin kalo Bundle ini di 3.100 It would be A lot better Mungkin bakal lebih worth it Menurut gue Personally I hate it Ini gue kasih nilai 4 per 10 Satu-satunya Skin yang gue suka Dari bundle ini adalah Sheriff-nya Sheriff-nya gue suka Sheriff-nya futuristic And cool And amazing Gua masih bisa pake Sheriff-nya Dari satu collection minima Yang kemungkinan besar gue pake Itu cuma Sheriff-nya doang Kalo enggak Ares-nya Mentop-mentop pake Ares Ares-nya masih lumayan keren Tapi untuk yang lainnya I'm sorry to save far waran Ini 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 Trash Ini Bener-bener trash gitu loh Kalo misalkan Sheriff-nya gak sebagus ini Mungkin gue bisa kasih nilai Ini 2 Gitu loh Kayak Di atas Ini sih Di atas My collection sih Cuman Cuman Come on man Look at this shit Lo liat ini Aduh Enggak banget Sumpah Ini enggak banget Buat gue Mungkin kalo Ya seperti yang gue bilang Kalo ada Gun tag Atau Gun buddies Atau Player card Lebih better Tapi ini Straight up trash Menurut gue Bener-bener Nope I wouldn't buy it Kalo misalkan Gue tidak mendedikasikan diri gue Untuk membeli semua skin Enggak Gue gak bakal beli ini sama sekali I would skip The hell out of this bundle Mungkin next bundle yang akan datang Yang Yang setengah river Setengah 4 second Yang setengah 4 second Setengah Ya itulah yang pisau nya ada 2 Nah Mungkin itu gue masih lebih 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 seneng melihatnya Ini bener-bener Ini bener-bener najis Nope Jadi saran dari gue Skip it Tapi if you like it Why not Atau gak Just get the sheriff It's amazing Otherwise Terserah kalian It's your money Oke Jadi Thank you banget Sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe See you guys in video selanjutnya Bye bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it